Terima kasih Ditemui di Jalan Cianjur, Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu meminta masyarakat tak panik dengan kenaikan harga sembako dan BBM. UU menyadari berbagai hal mudah menjadi viral saat ini karena digitalisasi. Dirinya pun menegaskan kenaikan harga tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas negara. Memang sekarang dunia digitalisasi seperti ini adanya tetapi yakinkan pemerintah akan mengantisipasi akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ada kejadian apapun. Termasuk mungkin sekarang ada bahan pokok yang naik beberapa item kemarin kan sudah turun sebelumnya naik. Nah pemerintah juga nanti akan intervensi kembali tentang hal ini. Yang kedua juga ramai sekarang BBM naik dan yang lainnya yang penting menurut saya adalah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pemerintah menaikkan BBM ataupun keputusan-keputusan lain tiada leda adalah untuk menjaga stabilitas nasional ini. Jadi jangan ada anggapan pemerintah ini tidak sayang rakyat, pemerintah ini tidak perlu terhadap rakyat. Mana ada sih kepala daerah pimpinan nasional yang tidak perlu terhadap rakyatnya. Nah pasti semua juga gitu, adapun keputusan-keputusan yang menyakitkan itu sebenarnya bukan keinginan tetapi dengan keterpaksaan demi kestabilan negara ini. Saat ini harga beberapa jenis sembako, salah satunya telur ayam melonjak. Di beberapa pasar tradisional harga telur telah mencapai kisaran 30 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya itu pemerintah pun berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalait pekan depan.